Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpecaya. Oh ya sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Sebelum menikah, Umi Pipik Ultimatum Adiba Hanza dan Egi Maulana Fikri tak tinggal di rumahnya. Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik merasa bahagia putri sulungnya. Adiba Hanza sudah menikah dengan Egi Maulana Fikri. Sebelum menikah, rupanya Umi Pipik sudah memberikan banyak pesan kepada Adiba Hanza yang memutuskan berumah tangga di usia 23 tahun. Umi Pipik berusaha menegaskan kepada Adiba Hanza bahwa memutuskan menikah berarti seorang perempuan sudah siap untuk dibimbing. Begitu pula sebaliknya, pihak laki-laki sudah harus siap membimbing, bukan hanya sekedar ada uang. Saya selalu kasih warning bahwa kita nggak cukup hanya kita punya uang, sehingga kita sanggup untuk menikah. Tapi, calon suaminya ini siap nggak membimbing si istri dan istrinya siap tidak untuk dibimbing, kata Umi Pipik dalam YouTube ala Nabi Channel. Bahkan, nanti saat kalian sudah menikah pun kalian nggak boleh tinggal di rumah Umi. Kalian harus mandiri, tapi bukan berarti ngusir, ujar Umi Pipik. Menurut Umi Pipik, anak yang sudah menikah harus keluar dari rumah dan tinggal sendiri demi menghindari adanya konflik antara menantu dan mertua. Umi Pipik mengatakan aturan serupa juga berlaku bagi Abizar kalau menikah kelak, sebab, Abizar sebagai anak laki-laki pasti juga sangat mencintai ibunya. Ini untung menghindari konflik mertua dan menantu, kayak misalkan Abizar, anak laki-lakikan biasanya cinta banget sama ibunya, nah itu apalagi, jelasnya. Karena itu, Umi Pipik merasa sudah seharusnya anak yang sudah menikah tinggal sendiri dan lebih baik datang berkunjung ketika rindu. Jadi untuk menghindari konflik dengan mertua dan menantu, kecemburuan antara menantu dan mertua itu yaudah mendingan keluar. Kalau kangen bisa datang, itu lebih enak, jelasnya. Sebelumnya, Adiba Hanza dan Egi Maulana Fikri menikah di Half Patiunus, Jakarta Selatan pada minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Meskipun sudah hampir seminggu berlalu, belum diketahui di mana Adiba Hanza dan Egi Maulana Fikri akan tinggal bersama. Umi Pipik, ibunda Adiba Hanza, mengungkapkan alasan mendukung pilihan putrinya untuk menikah dengan Egi Maulana Fikri. Dalam wawancara dengan Youtube Alana Bi Channel, Umi Pipik menjelaskan pertimbangan utama yang menjadi landasan keputusannya. Menurut Umi Pipik, kriteria utama dalam memilih calon menantu adalah agama dan perilaku yang baik.